Sumatera memiliki potensi investasi antara lain batu bara, besi baja, karet, sawit, perkapalan, dan infrastruktur yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya pembangunan jalan tol Trans Sumatera, maka Sumatera sangat potensial untuk dikembangkan lebih cepat dan diharapkan menjadi gerbang ekonomi nasional ke pasar Eropa, Afrika, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Australia. Medan sebagai kota terbesar di Sumatera memiliki potensi pengembangan pusat bisnis, kawasan industri, pendidikan, dan pariwisata, serta Binjai sebagai pintu gerbang kota Medan dari arah Aceh juga memiliki potensi industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Pengembangan potensi tersebut perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur strategis, khususnya jalan tol, sehingga tercipta integrasi sektor-sektor perekonomian. Jalan tol Medan Binjai telah dilaksanakan groundbreaking pada tanggal 27 Januari 2011 oleh Presiden Joko Widodo. Pembangunan jalan tol ini dimulai dari jalan lingkar luar kota Binjai menuju Semayang, selanjutnya menuju Helvetia dan akan terhubung dengan jalan tol Belmerah di Tanjung Mulia. Sampai bulan Oktober 2015, aktivitas pekerjaan di lapangan sepanjang 7 km dengan pekerjaan utama adalah pembentukan badan jalan, perkerasan jalan, serta pekerjaan struktur simpang susun di Binjai, Semayang, dan Helvetia. Terima kasih. 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 Terima kasih.